Terima kasih telah menonton Ini kan seri dari belajar Lightroom Mobile Nah di belajar Lightroom Mobile yang keempat ini Kita akan belajar tentang Hue Saturation Luminance atau HSL Sering banget dipakai di Kalau kalian bikin tonton kayak buat preset- preset di Lightroom yang kalian sering temuin di Youtube Banyak dunia gitu Kalian pakai yang namanya tab Hue Saturation Luminance ini Jadi kita akan belajar itu dan gimana cara pengaplikasiannya Dan kita akan mengaplikasikan di beberapa contoh Nah belajar HSL itu sebenarnya sesuai-sesuai gampang Menurut aku sih gak sesuai belajar Curve Jadi HSL ini tidak seribet Curve Tapi perlu pengetahuan lebih Gimana sih masih ribet amat Yaudah lah kita coba aja kita lihat contohnya aja Jadi kalian belajar langsung dari contoh yang aku tunjukin disini Oke Disini aku udah punya beberapa foto Agak sedikit narsis gak apa-apa ya Jadi sebelum kita masuk Aku pengen dilihatin dulu Jadi Hue itu apa Saturation Toco Luminance Sapa Jadi Hue itu sebenarnya Semacam nama lain buat color Nah ketika kalian pakai Hue untuk dirubah Artinya kalau merubah satu warna ke warna lain Jadi Hue nya Misalkan Hue nya warna hijau Pengen dirubah Hue nya ke warna lain Ya berarti Hue itu adalah menggeser si warna hijau tadi ke warna yang kita pengen Itu yang pertama Saturation adalah kepekatan warna Seberapa pekat warna yang ingin kalian tunjukkan di foto kalian Luminance adalah keterangan warna Bukan keterangan sih Keterangan Intensitas Bukan intensitas sih Apa sih namun lebih terang atau lebih gelap Si warna tersebut Ya kita langsung contohnya aja deh Nah kita masuk ke contoh pertama Sedikit narsis gak apa-apa Nah disini aku belum edit apa-apa Jadi disini bener-bener foto aku doang Kita akan masuk ke tab color Nah di tab color ini kita punya Ada banyak disini Dan sebenarnya sebelum kita bahas ke yang bawa-bawa-bawa ini Ini white balance itu bisa kita setting secara otomatis dengan pakai tool ini Nah ini kita bisa pilih Misalkan warna putih kita tuh ya Misalkan meja ini adalah putih Ini putih berarti kita pengen putihnya disana Atau tetap menganggap muka kita yang putih Dia akan berubah sendiri Jadi warna putih yang beneran putih itu dimana kita bisa tinggal tunjuk Kita tinggal okein Putih kalian akan stay putih di foto kalian Nah disini keliatan timutnya berubah nih Jadi dia menyesuaikan Terus fiber sama saturation Sebelum masuk ke situ Kita akan masuk ke C-Tab HSL Nah HSL itu apa? Nih Color mix Masuknya di pojok kanan atas namanya Color mix Nah Color mix ini adalah suatu tab yang paling bener-bener sering dipakai Sangat powerful buat edit warna Nah kenapa tadi aku jelasin tentang luminance Itu apa? Aluminance itu adalah tingkat kecerahan warna Jadi kayak misalkan aku pengen warna hijau nih Tapi warna hijaunya aja Nah hijau misalkan luminance yang kita naikin Kalian lihat ya Yang berubah di gambar ini apa? Yang berubah cuma si daunnya doang yang di belakang Dan terangnya tuh bukan terang jadi hijau pekat Terangnya jadi warna putih Jadi ini menunjukkan seberapa terang si warna kalian Sedangkan saturation beda Kalau saturation kan Misalkan kayak gini nih Aku turunin Berarti gak ada warnanya Yang dianggap si warna hijaunya tuh tidak ada warna Jadi hijaunya dianggap tidak ada warna di foto ini Karena tidak ada warna hijau lain Jadi yang terpengaruh hanya si warna daun Nah saturation Terus hue itu yang tadi aku bilang Yang berubah satu warna ke warna lain Kalau kalian tau kan dulu banyak yang Pakai preset-preset Kayak Forest green Atau apa ya Yang green-greennya Tapi dirubah ke arah-arah Biru Aku juga pernah bikin tutorialnya Tapi ini aku cekasin sekali lagi Intinya sih kita cuma pengen di warna hijaunya Jadi ke arah biru nih Ke arah aqua Ketika dia sudah di pojok kanan aqua kayak gini Saturasinya diturunin Nah ini jadinya kayak gini warnanya Aluminasnya mau kalian terangnya atau mau kalian turunin bebas Intinya ini sudah menunjukkan kalau misalkan nanti kalian fotonya di Foto di hutan atau dimanapun Jadi warna daunnya akan menjadi seperti ini Kalau misalkan ini kita copy setting Terus kita pakai foto yang ini Kita tinggal paste Ya warna daunnya doang yang berubah Kayak gitu Kita masuk lagi ke tab color Nah Tadi warna hijau doang kan Ini kalian lihat warna hijaunya udah aku berubah Terus aku pengen Muka aku lebih cerah Kayak misalkan Skin tone itu titik jatuh Warnanya ada di Antara merah dan orange Jadi ada disini nih Misalkan ini aku pilih orange Aku berubah nih Wah jadi hulak Nah misalkan aturasinya aku naikin Ya jadi lebih Lebih Kelihatan skinnya lebih pekat Warnanya Dan luminasinya aku naikin Nah ketika luminasinya dinaikin Itu intinya kayak misalkan aku pengen Ya pop aja lebih Mukanya lebih Warna kulitnya lebih pop up Jadi kalau kalian lihat ya kayak gini Sebelum dan sesudah Pop up kan Nah cuman disini kelihatan sedikit Warna bibir aku kurang Menyala Menyala Caranya gimana ini warna merah Aku pilih Bibir kan warnanya merah ya Kalau kita naikin saturation merahnya Kayak gini jadinya Nah kalau kalian lihat ya Ini bro Ini beforenya After Before After Kita udah merubah banyak warna Di foto ini Dan itu adalah fungsi dari HSL Ada cara lebih mudah lagi Cara yang jauh lebih mudah Caranya adalah Ini pro tips Pro tips Di pojok kanan tuh ada Ada tombol yang ada panah atau Bawah kanan kiri Mencet Pilih muka Tret 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 Nah misalnya satu resinnya Kita mau naikin Cukup Kita merubah di bawah ada View ada luminansi terubah View misalkan aku pengen jadi Gulek lagi nih Ke kanan atau ke kiri Jadi merah Nah itu Cuman Part of Editing dari Si hue nya doang Nah ini Menarik ya Cukup Misalkan aku Ini enggak kekuningan Nah misalkan disini Lumina sih ya tadi Misalkan mau lebih terang Atau mau lebih gelap Mukanya Di muka doang nih Misalkan Di gelap sedikit Lebih terang Nah ini aku lihat Baju nih Baju bisa aku terang Bisa aku gelapin Misalkan gini Terus Terubah-ubah aja Nah disini Fungsi dari si gambar Pojok kanan kiri atas bawah ini Sangat berfungsi Untuk ya Ini aku bisa Rubah semuanya In a second Tanpa aku harus Pusing warna apa Yang pengen aku ubah Kayak misalkan Ya udah aku bingung nih Aku cuma pengen warna ini berubah Kita cari contoh lain Misalkan ini Nah misalkan kita masuk ke Tombol Color lagi Kemix Terus ke panah Nah di panah aku pengen Langitnya doang berubah Misalkan Tunggu jadi gelap Tunggu jadi krank Nah ini misalkan Saturation-nya aku naikin 100 Luminous-nya pengen aku Turunin Lebih dramatis That's it gitu Sesemudah itu Kita mengontrol warna Di Lightroom Mobile Dengan hanya Pick and choose warna Yang kita pengen Kita tinggal Slice-slice-slice-slice-slice-slice-slice Selesai Kurang lebih Sum up Tentang apa itu View Saturation Luminous Type Nah cuman HSL ini Banyak banget fungsinya Kalian explore sendiri Aku gak bisa jelasin Satu persatu Untuk apa Tapi paling gak Kalian dapet gambaran Gimana sih Membuat sebuah foto Untuk jadi Lebih pop up Lebih kelihatan Dan lebih Subjeknya Lebih dilihat Nah Baru kita kembali Ke depan Nah ke depan Ada beberapa Ada white balance Terus ada Temperature Tilt Fibrous Saturation Balik lagi ya Jadi Ada perbedaan Antara Saturasi Dan Vibrance Ini aku jelasin Jadi Yang pertama Kita akan masuk Ke color Nah ketika kita menaikkan Namanya Saturation Kalian liat ya Semua warna naik Semua warna Jadi lebih pekat Aku gak mau Aku pengennya Menawarkan kulit doang Misalkan Jadi ini Misalkan aku balikin lagi Ketika kita naikin Vibrance Kalian liat Perbedaannya dimana Men Beda banget gitu Vibrance sama Saturation Jadi Ketika kalian punya Saturasi dan Vibrance Itu perbedaan Yang sangat pendasar Ketika kalian pengen Boost up Warna di foto kalian Oke Mungkin Gitu aja Tutorial kali ini Dan penjelasan Tentang HSL kali ini Dan semoga menjadi Pembelajaran buat kita semua Dan semoga menjadi Suatu hal yang bermanfaat Buat kalian ingin Belajar editing foto Jadi ya Sekian aja video kali ini Dan terima kasih yang sudah menonton Sebaiknya ketemu di video Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati